Oke, terima kasih Pak Korpus Kristi sudah sangat menegaskan pada kita Sekarang saya berikan waktu lagi kepada Pak Bram Setelah itu nanti Pak Jack, silakan Pak Bram Oke Pak, ya jadi bagi saya apa yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan tadi Saya no comment untuk itu Karena itulah ajaran yang ada di Katolik Saya tidak punya kompeten untuk memprotes atau apa Bagi saya apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Lakukan untuk kemuliaannya gitu Jadi saya tidak punya kompeten untuk mengkantir itu atau apalah gitu Itu paham dari teman-teman di Katolik Silakan untuk tetap dijalankan seperti itu Jadi dalam hal ini tidak ada tambahan lagi dari saya Cuma itu saja sih Oke Pak Bram, terima kasih Sama-sama Oke Pak Bram Jadi saya sebelum memberikan ke Pak Jack Tadi saya sudah mendengar beberapa bagian dari Pak Jack yang sungguh luar biasa juga menjelaskan Pak Korpus Kristi, Pak Dives dan Damai Kasih Channel Jadi ini saya tanggapi dari Pak Bram dan juga tadi dari teman-teman Sebagian teman-teman Jadi Pak Bram Apa yang kita sampaikan di dalam video ini Terutama saya menyampaikan tentang sakramen pengakuan dosa ini Sebenarnya kalau dilihat ini bukan tafsiran saya Ya Bukan tafsiran saya kenapa Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dives tadi Bahwa ajaran di dalam gereja Katolik ini tidak pernah terputus Sehingga tidak ada sesuatu yang direkonstruksi di dalam suatu ajaran itu Sehingga tadi ketika saya mengutip Kitab Suci pun saya tidak menafsirkan Tapi saya berbicara bagaimana orang Katolik Atau gereja Katolik meyakini berasal dari Kitab Suci itu Dan juga tadi sudah disinggung dari kesaksian Bapak-Bapak Apostolik Murid-murid para Rasul Itu bagaimana mereka juga menjalankan hal yang sama Seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Kitab Suci Maka saya ulangi lagi Yang sangat Yang perlu kita refleksikan bagi saya ya Baik itu Katolik, Protestan, Ortodoks Yang perlu kita refleksikan sebenarnya adalah Benarkah Yesus itu mengajarkan Bermacam-macam tafsiran Terhadap suatu perikob atau satu ayat itu Atau bagaimana doa Yesus ketika berdoa di dalam Yohanes 17 yang mengatakan Hendaklah mereka satu Sama seperti aku dan Bapak adalah satu Itu adalah doa yang Yesus ucapkan Tetapi bagi saya Tidak akan ada persatuan Kalau Yang ditonjolkan adalah Pribadi-pribadi tadi Yang disampaikan bahwa Oh ini kan tafsirnya yang sana Tafsirnya A Tafsirnya si B Tafsirnya si C Tafsirnya si B Kenapa kita tidak kembali kepada Tafsir Para rasul dan penerus mereka Yang masih dipertahankan Oleh gereja katoli sampai saat ini Kenapa saya katakan Kenapa kita tidak kembali ke situ Kalau kita mengikuti terus Mohon maaf ini tanda petik saya mengatakan Kalau kita terus mengikuti ego Ego Pribadi masing-masing Entah kelompok si A, kelompok si B, kelompok si C Saya kira Kekristianan ini ke depan Bukan semakin Akur Bukan semakin bersatu Seperti yang dikendaki Yesus Tetapi karena ego kita masing-masing Yang sana dia nafsirkan apa Yang C nafsirkan apa Yang B nafsirkan apa Sementara sebenarnya Kita sudah ada panduan Dari bapak-bapak gereja Dari para rasul yang mewarisi Tulisan-tulisan pengajaran Pengajaran Contoh tadi Pak Jek tadi menyinggung Tentang misalnya baptisan Pak Jek atau Pak Korpus tadi ya Soal baptisan Ada suatu aliran Mengatakan tidak penting Baptisan itu Untuk keselamatan Dan ini kan kita bisa menelusuri Misalnya Benar gak sih Waktu abad pertama itu ada gak ajaran itu Ternyata kalau kita telusuri Malahan Kebalikannya Para bapak-bapak apostoli Atau murid-murid dari para rasul Memberitahu kita Misalnya di dalam kitab Didake Atau dokumen didake misalnya Bahwa Mereka sudah melakukan Pembaptisan itu Dan Pembaptisan itu Penting Tidak hanya sekedar Seperti yang diucapkan oleh Pemikiran zaman sekarang Oh baptisan itu tidak penting Untuk keselamatan Yang penting itu iman Nah ini kan Memotong-motong ajaran Ada yang mengatakan Cukup beriman Ada yang mengatakan Cukup perbuatan Ada yang mengatakan Cukup kasih karunia Kenapa kita tidak Menyebutkan Satu persatu Sebagai mata rantai Yang tidak terpisah Bahwa itu adalah Satu bagian yang Selama ini karena ego kita Kita motong-motong Ya Nah Tadi saya kembali ke Dokumen Misalnya tentang baptis Ada orang yang mengatakan Baptis itu baru Resmi Kalau direndam Di sungai Jordan Ada orang lain Mengatakan Oh kalau hanya dituangkan Di kepala itu Tidak resmi Yang satu lagi Oh kalau Membaptis itu Harus Memakai Dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Yaitu Yesus Kristus Ini kan ajaran yang Ada kemudian Tidak ada rumusan itu Di dalam Pembaptisan kita Pada awal mulanya Tidak ada Dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Yaitu Yesus Kristus Itu tidak ada itu Yang ada adalah Dalam nama Bapak Anak atau putra Dan roh kudus Itu yang ada Tidak ada Yaitu Yesus Kristus Itu kembali Kepada ajaran sesat Yang disebut Modalisme Atau Sabelianisme Nah kenapa Bisa muncul lagi Dalam rupa-rupa Ya Mohon maaf ini Saya mau mengatakan Bahwa Kenapa ajaran sesat Yang dahulu Kala Ditentang oleh Para Bapak Apostolik Dan Bapak Gereja Kok bisa muncul Zaman ini Ya itu tadi Karena keegoan kita Ya Karena keegoan Dan karena tadi Kita membiarkan Ya sudah Dia biarkan aja Dia menafsirkan Sesuka hatinya Yang ini Dia menafsirkan ini Tetapi kalau kita Berpikir secara ini Kenapa kita tidak Kembali Melihat Ternyata zaman dulu Itu para Bapak Gereja Justru menentang orang-orang Yang membuat Dan merekonstruksi Ajaran Ya Seperti tadi Ya Merekonstruksi Ajaran ala tritunggal Dengan Ajaran modalisme Dan Sabelianisme Yang kita kenal Di zaman modern ini Menjadi One-ness Nah ini kan munculkan Karena tadi itu Orang bebas Membuat apapun Ya Lalu terkait Dengan baptisan tadi Kalau kita kembali Ke dokumen gereja Misalnya Disana tidak ada Pertentangan Satupun Karena dokumen gereja Yang Ditulis sekitar Abad kedua Yaitu Didake tadi Disana tidak ada Mempermasalahkan Cara baptis Bapak Ibu Yang dipermasalahkan Justru Rumusannya Rumusan Doanya Ketika membaptis Maka dari itu Misalnya Dalam gereja katolik Tidak ada sesuatu Yang aneh Kalau ada orang yang Dibaptis Dislam Atau Dicelupkan Tidak ada Kalau Bapak Ibu Membuka Youtube Ada baptisan Di daerah Malaysia Itu ada Bug Di dalam Apa namanya Di dalam gerejanya Atau di gereja katolik timur Itu mereka celupkan Dan tidak ada gereja katolik Mengatakan Itu gak Resmi Itu gak benar Ya Karena apa Merujuk kepada dokumen Bapak gereja tadi Bahwa itu semua cara itu Tidak ada yang Dilarang Atau di gereja katolik Di Indonesia Misalnya Dituangkan di kepala Itu tidak ada masalah Karena di dokumennya Juga ada seperti itu Kalau kamu tidak ada Air yang mengalir Tidak ada air yang dalam Boleh kamu tuangkan Nah Ini adalah Untuk Ya Satu-satunya Untuk Apa namanya Untuk menghindari Perpecahan Terus menerus Harus kembali Kepada akar Kalau tidak Ya Saya yakin juga Pak Bram Pasti tahu Kekristianan saat ini Baik di luar negeri Itu perpecahannya Terus menerus Dan tidak pernah berhenti Bahkan Yang baru-baru ini Ada Child of God Atau apa itu Muncul macam-macam Ya karena apa tadi Tidak kembali kepada akar Kalau kembali kepada akar Akar itu menyatukan Ya Perbedaan-perbedaan Cara tadi Itu menyatukan di akar Di dokumen Para Bapak gereja Dan Bapak apostolik Seperti Tentang cara baptis Makanya di katolik Tidak ada yang melarang orang Baptisnya di Kolam renang Maksudnya Maksud saya disini Dicelupkan di kolam Tidak ada larangan Yang larangannya adalah Jangan sampai Memakai rumusan Modalisme Atau Sabelianisme Ya Tapi memakai rumusan Teritunggal yang benar Entah caranya Seperti apa Ya bisa jadi Di daerah Padanggurum Tidak ada air Kan ada cara lain Ya Ada cara lain Atau Di daerah yang tidak ada air Ada caranya Nah itu hanya bisa dimungkinkan Kalau kita kembali kepada dokumen Bapak apostolik Bagaimana cara-cara kita Membaptis Tetapi Kalau kita mengikuti ego kita Apalagi di zaman sekarang Sudahlah Pasti terus pecah Saya yakin Karena manusia Ya tidak habis-habisnya Egonya sendiri Dia nafsir sendiri Ya udah aku dirikan aja Gerejaku Kalau begitu Di gereja yang satu Dia tidak setuju Suatu doktrin Dia pecah lagi Dia buat lagi Nah ini kan Kita refleksikan bersama Sampai kapan Seperti ini terus Kita memang Di permukaan Orang melihat Oh mereka bersatu Tapi di dalamnya Ya Saya bukan mau Membongkar di dalamnya Tapi saya Nyata-nyatanya Seperti itu Nah untuk Ya Untuk kembali Kepada Akarnya Ya Saudara-saudara Bisa menemukan Di dalam gereja katolik Di dalam dokumen-dokumen gereja Di dalam ajaran-ajaran Para rasul Dimana disitu Penjelasan Penafsiran yang benar Atau tadi Pak Corpus Christi Menyebutkan Sebagai magisterium Magisterium Kuasa mengajar gereja Atau Tafsiran-tafsiran Yang sudah ada Sebelumnya Sejak abad pertama Yang masih terus Dipertahankan Sampai sekarang Kalau muncul Tafsiran baru Itu artinya Merekonstruksi Ajaran Dan Mohon maaf Kalau saya berkata Kalau ajaran direkonstruksi Itu sama dengan Ada negara Indonesia Lalu didirikan negara yang lain Di dalam Indonesia Nah itu namanya Bukan lagi Menyatukan Tapi merekonstruksi Mengubah Nah Untuk Menghindari semuanya itu Maka kita kembali Kepada akar Begitu kira-kira Yang saya Tanggapi Terkait yang disampaikan Oleh Pak Bram tadi Tapi saya tidak Mengatakan Pak Bram Punya pendapat itu salah Tapi saya hanya Memberikan suatu Pemahaman Bagaimana Gitu ya Oke Saya kira itu Yang saya Sampaikan Sampai jumpa